Halo semuanya selamat datang kembali di 1887 Indonesia dan selamat datang kembali di game Unmatched Air Traffic Control ya ini game yang cukup menarik ya di part kemarin kita udah coba mainin game ini dan jujur aja saya cukup menikmati ya mainin game ini meskipun lagi-lagi gamenya grinding sih gitu nih saya agak kurang suka kalau gamenya grinding karena bisa lama apnya gitu tapi ya udahlah karena saya juga cukup menikmati grindingnya oke lah ya gitu oke di video sebelumnya kita udah main di bandara apa sih namanya saya lupa pokoknya bandaranya tuh cukup kecil ya dan di episode kali ini saya udah naik ke bandara yang lebih besar sekarang oke kita lihat bandaranya ntar nih kameranya anaknya mana ya nggak aja kali oke klasik game nah disini saya udah buka bandara Seville ya capek ya itulah pokoknya ya Seville City Internasional loh kok itu bang Paradise Island bukan kelewat gitu karena kalau kita lihat layout dari bandaranya ini kurang lebih sama aja kayak bandara Rocky itu cuman beda posisinya doang jadi makanya saya langsung loncat aja ke Seville karena di Seville ini dia lebih besar dan dia punya dua runway jadi makanya langsung menarik banget dan bedanya cuma 10.000 dolar doang harganya jadi ya ya udahlah ya kita langsung aja ke sini dan sebelum kita main di bandaranya kita juga harus lihat pesawatnya karena disini ada yang berbeda Oke ini ada Airbus biasa A319 A320 biasa itu udah pernah kita lihat nah ini yang di episode sebelumnya nggak ada itu ada A330 itu nggak ada ini ada A330-200 A330-300 terus ada A340 oke A340-200 A340-300 saya baru tahu loh kalau A340-300 ada yang A340-300 ada A340-500 saya baru tahu terus ada A340-600 loh ini sudah biasa ya ini saya keluarin Etihad oke terus ada A350-900 memang bukan yang 1000 terus ada A380 ini saya unlock China Southern sama ada Malaysia Airlines dan juga ada Emirates terus ATR ini kalau ATR cuman Garuda doang sih tahu saya sih coba kita lihat ya harusnya sih saya unlock Garuda aja oke terus ada 737 biasa kita loncatin aja terus ada 747 nah ini dan 747 747 400 lagi cuman sayangnya disini dia tidak ada maskapai kita sayangnya tuh dia nggak ada Garuda ataupun lain pada ini ada 747 400 dan langka karena biasanya itu game-game-game pesawat itu suka loncat ke 747 8 ini ada tuh 747 8 juga ada ini saya udah buka Lutansa dan Qatar terus ada 757 ini 757 yang pakai wingslet terus ini 767 300 ini versi non-wingslet dan ini versi wingsletnya 777 300 nah ini juga sangat disayangkan banget 777 itu ada tapi sayangnya dia tidak ada maskapai kita tuh tidak ada jadi disini saya pakai Singapura Air saja ini aja lah ya terus ada 787 juga disini saya belum buka ya eh udah ya L oke terus ada MD 11 ini juga jarang banget ada MD 11 ini saya buka KLM terus ada yang cargo 747 cargo ini kalau saya buka deh Oh Atlas Air oke terus ada yang versi cargo ini saya buka DHL ini enggak ini 767 kalau nggak salah DHL juga deh oh DHL sama Vrex ini Vrex doang dan ada MD yang versi cargo ini Vrex oke seperti itu jadi banyak banget pilihannya oke kita langsung aja sekarang play oke selamat datang di game unmatched air traffic control dan selamat datang di Bandara Seville International ya kalau nggak salah tadi ya dan disini kalian bisa lihat ya pesawatnya udah sangat ramai sekali dan disini juga saya udah grinding luar biasa ya jadi ini udah nggak ada gate yang kosong lagi semua gate nya udah penuh disini udah kebuka semua mana nih masih parkir nih Oh ini untuk gate yang Alpha ya udah kebuka semua untuk gate yang Bravo juga juga udah kebuka semua ini untuk pesawat yang ukurannya besar-besar ya terus untuk yang cargo itu yang gate Charlie juga ini udah kebuka semua luar biasa ya ini slotnya semua kebuka dan saya udah nerbangin 244 pesawat dan juga udah ngumpulin 43.000 koin siapa yang minta ini Oh Malaysia Oke silahkan Oh ini Oh tunggu dulu deh Malaysia 6597 clear for pushback Oke terus juga disini pesawatnya ada UPS tentunya terus ada ini ada British Airways ini yang 747 400 ya Oke ini dia ready take off silahkan take off aja terus itu tadi Malaysia DHL terus ini ada Garuda ini gerbanya yang ATR terus ini ada ya Qatar ini 747 8 ya dan ini mahal untuk datangin dia ya Oke terus 787 nih Jepang Air ini Air Asia ini Air Asia biaya nya Air Asia Jepang ya terus ini nah ini Garuda A330 ya ternyata ada di sini sini Varex ini yang apa namanya yang MD 11 ini juga Varex juga ada Avianca Oke ini Max ya ini ada Ukraine ini 737 900 dan ini ada ya UPS Oke itu yang ready di gate kita ya ini dia lagi nunggu ini take off aja nih ready silahkan ini kita tunggu aja dulu ya ini harusnya British Airways ini dia nah dia akan taksi ini dia nih kita arahin ke ke jalur B oke pokoknya yang ukuran besar itu kita arahin pesawatnya itu ke jalur yang gate Bravo ini kenapa karena di yang Alpha ini dia nggak bisa ya jadi cuman yang Bravo aja makanya nih yang di Bravo ini harus kalau bisa clear dari pesawat yang ukurannya medium contohnya kayak 737 ATR gitu nggak boleh ya itu biarkan sih yang Bravo ini diisi oleh pesawat yang ukurannya gede-gede gitu Hai ini kayaknya udah bisa langsung aja kontinu traksi uh udah udah take off to the AL Oke terus eh ini dia mau cari gate nah ini carinya jangan di Bravo ya kita masukin aja ke Alpha aja ini ada Alpha 2 yang kosong Ukraine 3-824 taxi to gate Alpha 2 Oke lancar nih udah mulai lancar untuk belajar nih ini Garuda ATR bentar lagi berangkat ya Oke Indonesia 6143 clear for pushback Oke tapi saya bunyi lagi nih Qatar sementara lagi dia mau take off Wah ini betul lagi banyak yang mau take off nih udah ada Qatar ada JL terus ini Air Asia Asia terlalu gini terus ada lagi yang meminta jalur eh bentar lu yang ke gate A kayaknya harus ditahan dulu deh nah ini ini kamu stop dulu hold dulu ini si Ukraine kemana jalannya kamu oh dia masih jauh karena ada Garuda ya dia lagi pushback Oke ada saya pernah insiden di sini ya kan gara-gara ya dia main masuk-masuk aja ada pesawat yang mau pushback di sini Oh ini dia mau take off silahkan untuk Malaysia six five nine seven clear proteku ada Hawaiian oke Hawaiian ini eh tak dulu ya dia get empat nih takutnya tabrakan sama tujuh empat tujuh yang lain Oke ini aman dia udah masuk it ini si UPSU C3 ini A2 berarti C3 tuh ini ya ini C3 A2 itu harusnya ini nah ini ini harusnya A2 nih yang terhalang memonitor nih udah aman untuk si tujuh empat tujuh ini Oke kita lihat dulu sini ntar pokoknya sampai dia jalan deh sampai dia kelar pushback nih si Qatar nih biar tenang nih si Speedbird ya kan dia lagi nangkring Speedbird di situ eh pokoknya si Speedbird itu dia di mana tuh di sini ini harusnya eh biar di taksi langsung aja taksi kan nah ini baru deh kamu boleh silahkan lanjut Speedbird five four five seven eight clear continue taxi ya JL ini dia mau pushback bentar lagi tapi paling nunggu si Speedbird dulu ya nunggu Speedbird dia sampai masuk ke jalurnya baru kamu boleh untuk pushback aeromexico morning one seven six six clear for landing to runway three five left oke saya nggak tahu ya cara ngomongnya di atas itu kayak gimana tapi kalau saya lihat-lihat di YouTube kurang lebih cara ngomongnya begitu ya Oke japan air japan air seven zero three five fall to position keren keren biar keren kita harus nunggu dulu sampai si eh Speedbird ini si Speedbird 4578 ini dia udah masuk ke jalur kacar tak dululah ya kan mau dihajar terus kecil kasihan ya kan terus kecil ini si atr ini mau dihajar me yang raksasa ini sabar dong japan air oke japan air seven zero three five clear clear for pushback terus itu siapa dia udah berangkat Oke si Garuda berangkat kacar-kacar 7237 clear to takeoff runway 35 right Oke ini si Airbus AT ke-20 dia bentar lagi mau pushback juga deh ini ada yang minta gate di Hawaiian ini dia ukurannya nggak bisa nggak Oh nggak bisa ayah jadi dia harus ke sini Oke dia minta jalur yang B aja ya kita B2 aja iya 767 ya Hawaiian 4696 taxi to Bravo 2 ini si Japan Air dia masih persiapan Oke asia 6249 clear to pushback Oke ini departure udah berangkat-berangkat nih lagi landing ada dua ya ada Aeromexico ini sudah nyampe dia tuh dia harus udah nyampe dia bentar lagi minta gate ya taxi to gate Oke ini harusnya dia dia bisa dong Oh nggak bisa ya Oh ya udah baterai harus B kita kita kasihnya B3 aja ini jalur via B oke airomexico one seven six six eh taxi to gate Bravo 3 Oke saya sebenarnya nggak terlalu paham ya eh kan di dunia penerbangan tuh udah abjadnya ABCDEFG itu semuanya punya nama tuh saya cuman taunya tuh Alfa Bravo Charlie apalagi tuh ya mudah-mudahan P itu papa yang masalah ya Kak tuh kilo apa-apa saya kurang paham itunya tuh ya kan mungkin kalian pasti ada yang lebih tahu lah Indonesia Oh terlalu ini kalau kita dia puspek-puspek aja ntar breaking news lagi breaking news lagi gitu udah deh kita jangan buat masalah deh ya kan cukup di episode sebelumnya dan juga di streaming game ini ya kita udah sering banget ketemu sama yang namanya breaking news gitu Oke Garuda Indonesia itu one nine clear for pushback Oke ini kita seputin aja karena pesawatnya sepi banget ya ini masih pada proses tadi kayaknya bentar lagi nih mereka nih bakal keroyokan tuh Oke ini sudah mulai hafal layoutnya ya dimana yang gate Charlie dimana gate yang Alfa dimana gate yang 6-6 bravo nih sudah mulai hafal gitu tapi mudah sih ya untuk hafalin ya kemarin aja dibantar sebelumnya aja kan yang kanan itu Alfa yang kiri itu bravo kan mudah Oke Air Asia ntar kita lihat sih aman kan Oke Asia Asia 6-2 4-9 eh 4-9 eh bener 4-9 ya 6-2 4-9 clear to take off runway 35 right Oke ini dia menunggu dulu jangan main berangkat berangkatin dulu aja karena dia berada di tengah-tengah landasan ntar bisa ketabrak sama si Air Asia ntar bisa ketabrak sama si Air Asia ini si FedEx dia mau Aduh ada dia ya aman sih langsung aja ya nggak apa-apa oke di resi udah berangkat di mana resi ya Oh ini begini Nihihi FedEx 6538 is approach oke kamu clear to land to runway 35 left FedEx 6538 clear to land runway 35 left oke ehh tadi sampai mana tadi kita si Aeromexico sudah aman belum Aeromexico kamu udah aman oke ehh continue taxi oke ini dia eh waduh 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 ini si pereks ini sudah nih pereks 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 mana pereks pereks nah ini nih hold 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 saya nggak lihat ada dia nih untuk aja terus ini ada udah lagi nunggu tekop tekop aja kan jangan tekop aja kan tekop aja nih sayangnya pas saya lagi ngonten game ini dia malem ya sayangnya jadi nggak terlalu kelihatan Amerika Oke American airline 5606 clear to line to runway 35 left Oke ini ada yang teks itu Oh ternyata tunggu dulu tunggu dulu ya ntar kalau diiyain breaking news gitu Oh ini terminal A nya Oh ini di sini ini terminal B di sini di terminal Oh kok begitu doang ya ini default kamera ini dimana ya posisi ya Oh di sini ini defaultnya default 2 di sini di tempat untuk take off dah banyak tower ini ini udah aman Oke kamu silahkan lanjut lagi konten teksi Oke good ini si lionair dia minta jalur ya dia minta gate kita arahin dia ke yang A Oke diisi pereks pun juga kita masukin juga via juga kalau dia ada pilihan lain ya kalau dia ya ntar kalau misalnya pakai jalur B dia muter jauh banget Oke ini dia mau ini ya dia mau take off Oke terlihat dari kokpit ini adalah kokpit MD-11 Oh ini dia lagi nunggu jalur ya dia cuma bisa ke B doang Oke saya pingin ini pingin lihat dia nah eh pereks eh 8041 clear to take off runway 35 flight eh 35 flight sorry Oke 60 80 100 Oke V1 mana ga pilihan V1 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 rotate iya lah Oke Oke ini ada yang datang ini Indonesia 3144 dia ATR oke eh di sini aja mana Vex dia udah sampai sini belum Oh mana Vex yang lagi ke oh dia masih disana Oh ya udah nih maju aja dulu kalau begitu sejauh Oke uh rambangat ini Aduh enggak ada slot gun jadi sabar dulu ya ini kita lagi keluarin mereka berdua nih Hai ayo ayo ini barengan aja oke Ukraine ready to taxi good langsung aja maju kita cepetin aja uh Wow dari muka 4000 lagi nah sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu tadi mana yang butuh gate ini udah ada gate kosong nih ini approach cargo looks sudah datang tadi yang gate lima siapa gate lima harusnya kalau gate lima itu bisa tapi nunggu dulu sih ini tempatu ini soalnya nih ada yang taksi tunggu dulu sabar dulu sabar dulu ini dia minta untuk taksi di C1 nantri ya di sini ya nih sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar ngantri di situ Oke dia minta gate nih si city link dia minta gate A1 oke itu udah take off belum ini sisi ini si Garuda ya Garuda apa Ukraine ini Garuda kan Oh Ukraine Hai kayak yukur ada teko batisi DHL diar aman oke Oke ini dia juga mau take off langsung aja lah langsung aja langsung langsung ya kan langsung aja ya biar poin saya cepet banyaknya super green boleh ini si Gargolux dia minta gate si Lion juga sama tapi nggak ada oke ngeri nih ngeri 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 nggak ada nih nih kita harus nunggu si Ukraine nih di A2 A2 itu A2 mana ya Oh ini nih nah ini gas Frost nih ntar lagi tahu sekarang gitu ketiga udah setiga ini ya di Ada yang mau datang lagi nggak ini yok YNisya Giteum di Diddidi Diddidi Didi dibididi C1 udah C1 ujung Hai eh kamu scootly ya shop dulu ini take of yang teko ng Computer tenang ya kita ya Dari ngayahinateshpresim kenapa tadi ini gini Ukraine oke Wah ini sih si di atc sibuk nih ya kan Hai sama juga kerja pak ya sibuk-sibuk-sibuk kayak dari quest taksi tapi enggak ada slotnya makanya sabar dulu nih saya lagi ngeluarin dulu si Ukraine dulu Oke Ukraine dari taksi buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan-buruan lagi dia berangkat THL masukin ada lagi datang lagi eh ini sisi tiling ini kemana A1 A1 tuh sama-sama di ujung dong dia kan C1 A1 sama-sama di ujung semoga ngerti ya jangan-jangan main maju-maju aja loh ini nggak apa-apa di situ aja dulu ini sabar dulu buat yang C3 batu dia nih UPS ini sabar dulu tahan dulu ya ini terlalu berangkat nih nih saya udah recording hampir setengah jam dan saya belum nemu yang emergensi ya jadi kayaknya mungkin belum berjodoh ya di episode kali ini kita ketemu yang emergensi padahal selama saya grinding in game ini itu sosok ketemu sama yang emergensi itu macem-macem ada yang mesinnya rusak ada yang rodanya rusak gitu ya tapi ya ternyata belum rejeki ya di episode kali ini jadi ya oke cukup sekian aja dulu untuk episode kali ini di Bandara Seville International City tadi ya nextnya kita akan coba di bandara yang lain kita akan kumpulin uangnya dulu ya kan kita cari lagi bandara yang layoutnya berbeda sampai nanti finishnya di Bandara Ngurah Rai Bali gitu oke segitu dulu aja untuk gameplay dari unmatched air traffic control apabila kalian menyukai game ini saya akan klik like apabila kalian tidak menyukai gameplay ini saya akan klik dislike juga tidak ada masalah yang bisa serap saya serap saya pohon jumpa-jumpa di video-video selanjutnya dadah ayol Terima kasih.